Israel telah menerbitkan aturan yang melarang seluruh turis berpaspor Indonesia masuk wilayahnya. Keputusan ini diduga kuat diambil sebagai aksi balasan kepada pemerintah Indonesia yang melarang warga Israel masuk ke Indonesia. Berikut penjelasan pihak kantor imigrasi Manawari. Seperti yang dilansir dari salah satu media online pada Rabu 30 Mei, diketahui jika Israel melarang pemegang paspor Indonesia untuk memasuki negaranya. Langkah tersebut merupakan kebijakan Israel setelah Indonesia menangguhkan visa bagi warga Israel pasca insiden kerusuhan Gaza pekan lalu. Kepala Imigrasi Manawari, Christian Pena yang ditemui Kasuali Channel di ruang kerjanya mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga ia belum dapat memberikan komentar lebih banyak. Christian mengatakan selama ini hubungan diplomasi antara Indonesia-Israel belum terjalin sama sekali, sehingga ia menilai larangan tersebut sah-sah saja karena merupakan kedaulatan dari setiap negara. Indonesia kan selama ini kan belum ada hubungan diplomati. Nah, kalaupun ada warga negara Indonesia yang masuk ke sana, itu kan kedulatan dari setiap negara. Boleh-boleh saja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin kita di tingkat kantor imigrasi, saya kira kita menunggu proses yang berlangsung di pusat, atau pusat tentang kebijakan. Karena kebijakan politik luar negeri ini kan sebenarnya bukan satu instansi saja menangani, tapi itu ada instansi kemitian luar negeri juga menangani. Nah, mereka saat ini sedang berdikusi tentang hal itu. Meski begitu, pihak imigrasi mengaku tetap membuka layanan pengurusan paspor bagi masyarakat yang hendak pepergian ke luar negeri seperti Israel maupun ke negara lain. Christian mengatakan dalam satu bulan terakhir, tercatat ada tour travel yang datang mengurus perjalanan wisata ke Israel. Secara keseluruhan, masyarakat dan jasa tour travel yang mengurus paspor ke Israel, kurang lebih 300 orang. Kebanyakan ya berwisata, ada ke Singapur, ada umroh, kemudian ada beberapa tour travel yang berjarak ke Israel. Kalau dalam sebulan saja ya, dalam sebulan saja kurang lebih sekitar 300-an. Dilansir dari Tempo.co, turis Indonesia yang telah dicatwalkan masuk ke Israel pada 9 Juni 2018 akan diperlakukan seperti biasanya dan diperkenankan masuk. Namun untuk turis Indonesia yang ingin masuk ke Israel setelah tanggal tersebut akan ditolak. Aturan ini berlaku bagi perorangan maupun kelompok. Aturan ini, kabarnya akan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Natalindo Kerewai mengabarkan.